Intro Bang, apa nih? Si Avi nampong air hujan Bang Udah kagak lah Pas dia upload gitu, aduh itu juga si Jetes juga goblok banget Aduh, si Avi, ya Allah Lu yang belum tau, lu liat aja Instagramnya si Bang Tara Itu juga sebenernya reka ulang Jadi gini, pas gua kan sama Bang Tara lagi di ruang nonton kan Si Jetes lagi render tiba-tiba Eh, eh, lu mau liat sesuatu yang ngonyol gak? Apaan? Jadi, ya, tadi Gua kan istri gua Cina nih, katanya si Jetes kan Gua bilang ke Avi, Vi, istri gua Cina, Vi Menurut bini gue, ya, hujan itu adalah berkah Jadi lu kalau mandi air hujan, rezekinya banyak, Vi Oh gitu, oh gitu Terus kata si, ya lu tampung kayak pake galon Oke, terus kata si Jetes, lu liat tuh di depan Galon Terus abis itu kasi Bang Tara, bentar-bentar Gua ambil HP dulu, gua ambil HP kata si Bang Tara Ulang-ulang yang tadi ulang Tanpa belum ngasih tau si Avi Gimana? Gimana? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Jadi, jadi gua harus nanti ke depan Nah, eh Nggak maafi Gimana sih? Kalau tradisi orang Cina itu kan, ini hujan tuh rezeki kan? Nah, jadi air hujan itu pas gua bilang ada galon Lu rezeki non-plok, Vi, kalau misalkan lu taruh air di botol Atau lu mandi pakai air hujan, tapi taruh lu penampungan Oke deh, ntar gua coba, liat Bang Udah, pusing dulu Gimana, pusing ke kepala gua Pusing Oke Itu apa yang jalan dari situ? , gitu loh goblok emang si jetes talol talol aduh ya Allah dikepunin sama si jetes aduh ya Allah gue sampe pusing gue gak lo 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 ngakak sampe gak pesan nafas gue ngakak sampe pusing anjir gue gak ngerti lagi gue ya Allah aduh 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 gue bilang kacau gue bilang lo kacau sih tes lo anak orang dikerjain tapi ujung-ujungnya gitu si Afi itu kalau udah kayak gitu dikerjain sama jetes dia dia gak gak sebel gak denem tapi dia kesel sama Mas Hirwan kata si Mas Hirwan apa sih gue mau lo yang disalahin jadi bagi for your info ya Afi itu ditara arsit tuh Afi itu punya tiga kakak kakak sedarah kami iya kan kakak seperlakuan kelakuan mirip nih Afi sama Mas Hirwan Mas Hirwan setiap di kantor itu berdua debat mau debatnya gak penting yang satu si Afi ngatain Mas Hirwan ah dasar gembul dasar gembul si Afi eh apa sih Mas Hirwan ngatain Afi vi mandi vi mandi muka lo gak enak kata ya udah dua hantu di kantor terus ada gitu ada kakak kakak emang kakak so oh sorry Mas Hirwan tuh kakak sepermulut jadi Ami tuh sedarah kakaknya Afi Mas Hirwan itu adalah kakak sepermulut mulutnya sama ngesaling bacot seperlakuan jadi Afi tuh punya tiga kakak gitu ya Afi tuh punya tiga kakak begitu nah tadinya pada saat Mas Hans pada saat pada saat apa pada saat Mas Hans di apa namanya pada saat Mas Hans di kantor masih kerja di Tara Art Mas Hans aduh baca tau Mas Hans si Mas Hans juga lagi ngapain juga ngaku iya guys gue adalah satu-satunya si Mas Hans sendiri yang ngomong gue adalah satu-satunya eee apa Citato Citato ngomong gitu mulu ke gue sama Gita waktu itu belum married kan Citato apaan Mas Hans gue nanya iya Mas Hans sendiri yang jawab gue tuh Cina tanpa toko iya elah padahal kata si Mas Hans cerita bapak-bapak gue ini soalnya bapak gue tuh punya toko tapi gue tuh gak mau punya toko oh iya si Afi terus ngatain ke Mas Hans ah Citato Citato gue bilang si Afi nih kalau ngomong begitu di Mangga 2 kan dia dibakar hidup-hidup gitu kan aduh gitu si Mas Hans kenapa bang si Mas Hans sekarang dia kan lagi sama LDP jadi dia udah gak ditaras dulu mungkin Mas Hans balik bulan depan kali soalnya gue ada bantu-bantu buat project gue gitu Citato itu dulu dulu adu bacotnya sama Mas Hans begitu Mas Hans udah dia lagi shooting-shooting sama LDP ya kan sekarang Mas Irwan debatnya gitu yaudah ampun terus udah gitu kalau Mas Hans di kantor dulu Mas Hans sama Mas Irwan Mas Hans Mas Hans tuh adeknya tuh Mas Hans jawab Mas Irwan itu anak angkatnya tuh udah endless debate unik ya kantor Tara Arts tuh unik gitu loh ada karakteristiknya tuh masing-masing ada gitu aduh bang emang Mas Hans kalau di rasisi gak pernah marah bang di Tara Arts itu kalau di Tara Arts ini nih jokes yang di Tara Arts only ya kami tuh di Tara Arts itu kalau rasis tuh udah biasa karena gue udah pernah bilang waktu di livestream gue kan guys ini ada Cina India sama Tiko gitu kan udah biasa kalau kita mah disini ya santai gitu kan karena kita kena semua tapi gue selalu jokes Tara Arts itu hanya bisa diterima di Tara Arts only ya kalian nonton mungkin boleh ketawa tapi kalau di luar sana gak bisa diterima jadi jangan ditiru bisa-bisa berisik baru saya ganteng kata iya you surreal kamu ganteng banget jadi kita udah kena semua gitu kan normal day Tara Arts Tiko apalagi bang Tiko itu adalah bahasa-bahasa orang di luar pre-booming ngatain kita pre-booming itu Tiko youtube, youtube, mana notif boom youtube lebih dari esok boom